lagi ramai nih sekarang ini kan lagi kemarin kan Sina gini yang apa itu Oh nah terus UKT tapi sih sebenarnya ini bukan sekarang udah lama kan dari bulan kemarin nih masalah tepera tamahan penderitaan apa sih tapi ada tak peratau tambahan kulitalan aja masuk akal juga sih tambahan nggak apa itu kalau nggak salah sih tapera itu udah tabungan perumahan rakyat itu kan infonya itu kan kalau nggak salah jadi titik diapil atau dipotong si gaji buruk kan buruk udah dapat potongan belum yang gaji sekarang ya dapat tahu nah itu tuh sehatan nah terus WPCS kena kerjaan memotong dan yang lainnya tapi belum topera sebelum belum soalnya kan katanya itu Oh berarti yang gajinya sebelum tanggal sepuluh nggak kepotong kayaknya soalnya yang dapat itu yang dapat itu bisah bisnisah dibikin sah disahin disahin enaknya disahkannya itu pas tanggal 10 Juni Juni 10 Juni Oh berarti sekarang di Senin jadi yang gajinya akhir bulan selama anak kita sudah nabung buat punya rumah eh keren dan tidak kepot gimana pemerintah kita ya dong bikinin rumah di rumah cuman ya tiga persen bro mesin itu kalau nggak salah tiga persen kan potongnya Iya kalau gak salah tiga persen anggaplah ya maksud gue gini loh okelah gue dalam artian terima kasih dengan usaha pemerintah sekarang yang punya cita-cita memberikan kebutuhan salah satu kebutuhan primer rumah kan pangan papan kan sandang pangan papan ya karena di rumah pasti kau punya rumah pasti harus pakai papan nah itu satu kebutuhan primer sekarang ya pemerintah punya punya niatan baik supaya karyawan ini punya rumah cuman ya kalau gue itu rata-rata gaji lah UMR kan ya yang abun kan eh minimum minimal UMR lah gitu kan paling-paling juga paling mungkin kayak manajer HRD kalau gitu paling maksimal di dua digit ya pasti itu mah kecuali direktur mungkin bisa sampai tiga digit tergantung perusahaannya kan kalau perusahaannya cuman jual basho satu-satu warung mah nggak mungkin dua digit kayaknya tiga jadi juga kayaknya enggak ya pijit-pijit pegal nah gini loh yang yang gue aneh kita aneh loh gimana tuh tiga persen kan tadi ya tiga persen kalau nggak salah itu buat yang PNS kok nggak salah eh dia tiga persen lah rata-rata kalau pagi sosta kan dua setengah persen iya harus antar dua setengah sampai tiga persen itu kan jadi ya lo hitung aja ginilah OMR rata-rata kita punya rata aja tiga lah ya tiga ya tiga koma tiga koma sekian yang anggap tiga soalnya kan ada juga yang ada yang dua ada yang dua koma juga ya kita anggap ratain jadi tiga lah itu kan se-indonesia kita hitung berarti tiga juta tiga persen itu kurang lebih 90 ribuan ya 90 ribuan ya 100 lah kita biar nggak susun itu kita hitung aja 300.000 eh 300.000 per bulan-bulan dibulatkan gitu kan berarti kalau setahun 12 bulan sejuta 200 Oh sejuta 200 rumah KPR paling murah berapa sih ya antara 150 jutaan lah KPR itu ya yang subsidi itu juga ini juga paling murah itu pun 150 T harga cash harga cash iya bukan bukan harga leasing bukan harga kredit-kredit ceritanya kredit parma leasing 150 juta kalau kita itu setahun 100 eh 1 juta 200 berarti 10 tahun 12 juta 12 juta berarti pengen sampai kalau kita seumur kita 100 tahun bukan seumur kita 100 tahun 100 tahun kerja dari 2024 berarti kita itu bisa punya rumah itu paling cepat dua ribu seratus tiga puluh atau empat puluhan itu 150 juta itu udah jadi posil tuh kayaknya eh udah jadi minyak kayaknya udah jadi energi nuklir kayaknya nah masukin gini loh maksudnya maksudnya apa gitu di pemerintah kok eh maksudnya apa gitu kan ya kita hitung-hitung aja lah bener-bener mustahil kondisi sekarang orang siapa berapa orang sih paling yang nyampe umur 100 tahun itu juga kan 100 tahun itu dihitungnya bukan dari dia lahir tapi dia bekerja iya pas mau muyuran sekarang sekarang sedangkan sekarang orang-orang mungkin katakan usia produktif aja kita hitung 20 tahun lah 20 tahun 20 tahun berarti ya nggak prata aja kita hitung 100 tahun lah umur orang meskipun sebenarnya 60 juga masih ya susah sih dengan kondisi sekarang kan umur orang-orang sampai 100 tahun yang asas tahun 60 tahun juga jarang iya aja ya 60 lah antara-antara lah 60 kalau 90 udah 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 jompo tuh udah kayaknya udah maksudnya kalau umur 100 tahun udah nggak di rumah lagi tapi di rumah sakit kayaknya rumahnya mungkin rumah terakhir ya itu kalau rumah duka rumah duka mungkin 120 juta ya mungkin ya itu kan kita hitungnya yang emang posisinya gaji standar UNR gitu kan ya kalau yang di atas dua digit mah gue pikir sih nggak perlu ada kp saya berpura-pura ada apa tapera ini Mereka udah punya orang sendiri mereka 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 mau udah gam ya mungkin setahun dua tahun juga mereka udah bisa beli rumah bangun rumah nggak perlu ada tapera-tapera minima yang yang minimalis juga itu udah punya gitu kan minimalis lah buat keluarga istilah ya keluarga kecil kan jadi satu bulu suami empat istri delapan anak boleh 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 nah maksud gue gini loh maksudnya apa sih kok Oh iya ini kan hitungannya mustahil iya orang sampai umur sekian terus dengan penghasilan sekian plus belum kita hitung kenaikan harga nah itu dia perlu dihitung juga karena harga-harga perumahan itu kan ya sekarang itu 150 tuh kan eh kan sedangkan kan yang namanya harga akan ada implansi masih kamu tiap tahun naik lah ya nggak mungkin ya 100 tahun nanti jadi serata pasti 150 juta ya ya betul kan jadi 275 triliun kan gitu 271 nah itu eh 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 kan gitu maksudnya jadikan nggak 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 masuk akal gitu kan iya hitung-hitungan kayak gitu jadi ini pemerintah pengennya apa gitu ya ya gini loh di mata mungkin kalau mulut gue ya kita kita harus lihat dulu kan eh pertamanya apa eh tapera ini ya kan awalnya itu kalau gak salah ada di undang-undang tah nomor empat tahun 1993 orang itu kan itu ya untuk khusus PNS sama awalnya itu uangnya itu terus pas masa transisi 2016-2018 itu diajukan lagi itu di diperluas wilayahnya Oh jadi bukan tadinya Iya yang tadinya PNS doang aparat turut negara Oh PNS sama ini mungkin sama para negara-negara gitu ya entaralah istrinya mah pegawai kenegaraan ya gitu tuh tuh ih mangga deh mangga mangga terus diajukan lagi 2016 itu untuk di apa disahkan lagi undang-undang di apa ancaman undang-undang kalau gak salah undang-undang itu nomor empat tahun 2016 yaitu ya jadi diperluas lah jangkauannya untuk ke pegawai swasta dan sebagainya direvisi lagi berarti direvisi lagi bener dulu sebelum di nyala ya dipakar itu sedul-sedul dong harumnya lanjut 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 jadi pas eh 2016 itu namun itu kalau gak salah ditolak pengajuan itu tolak 2016 ya kayaknya sih kayaknya ada benang merahnya tuh dengan kebetulan juga eh bukan kebetulan emang kebetulan yang kayaknya tuh memang dirancang 2014 ini nah 2004 ini 2004 gitu tak pera ini mau dirancang lagi yaitu mau disahkan sekarang gitu ya 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 emang udah apa emang udah dari rencana dari dulunya si pera ini mau di apa diadakan dengan dengan landasan bahwa ya bahwa masyarakat itu perlu kesejahteraan kan gitu gimana rata-rata masyarakat itu kan belum punya rumah dan bukti dari kesejahteraan itu punya rumah jadi diadakanlah program ini katanya kan gitu ya programnya bagus ya programnya sih bagus sih ya tujuan programnya bagus ya mungkin kalau menurut gue kenapa ya tadi kan kata lu bahwa apa kok ada apa nih kan gitu kalau ya asumsi gue gitu ya mungkin ada kemungkinan atau memang mungkin gitu bahwa ada kaitannya dengan sama apa tuh pemenang pemilu sekarang kayaknya tuh gitu siapa tuh pendukungnya kan gitu ya mungkin ya ya udah 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 jadi rasa umumlah pasti yang yang menang ya dapat dapat jatah gitu entah itu kursi atau apa-apa itulah itu iya mungkin dapat kue dapat kue lah nggak ada makan yang gratis betul ada nanti 2029 makan gratis buru habis jabatannya kan siap lanjut jadi hokey ke 9 buru tuh cuman gini bro ya ginilah maksud gue gini kan ini hal yang mustahil ya dengan umur manusia yang rata-rata 60 plus sekarang umur kerja itu untuk produktif itu ya rata-rata 20 lah gitu ya 18 20 lah kita hitung 20 ratain berarti kan dari 20 ke 60 itu cuman 40 tahun pertanyaan gue gini loh Hai iya nih kan mustahil jadi mustahil nih orang bisa jadi bisa dapat rumah ini bener-bener mustahil iya sih kalau rumah ya kalau rumah perumahnya mustahil ya kalau rumah doka ya bisa aja ya kalau rumah doka enggak bisa aja ya maksudnya gitu kok apa maksudnya gitu kan ya kita hitungin lah kita hitung aja 50% atau perak 100 juta orang dengan yang tadi minimal 100 ribu berarti alah liur eh 100 juta 100 ke 100 puluh ribu tambah 03 100 juta tambah 06 100 100 100 per bulan hmm hasil potongan pepera kalau masyarakat itu 100 juta jiwa kerja 100 per bulan bro yang bisa sih dibikin proyek perumahan bisa mungkin bisa nyicil per orang mungkin per wilayah gimana dulu mungkin bisa kayak gitu ya cuman pertanyaannya ya kan ini proyek gede terus ini kan nggak adil lah katakan kalau dicicil nggak adil kan kok gue dulu dapat lo enggak kan kita bayar bareng dipotong bukan bayar lah dipotong kita dipotong bareng kita diperasinnya bareng tapi kok ya kalau anaikan yang tadi ya 100 triliun katakan perbulan atau mungkin berapa perbulan itu terus di bikin proyek perumahan gitu kan kan nggak mungkin serentak bisa dapat rumah langsung kan pasti ini ya teknisnya kan semua orang juga kan ada yang punya udah punya rumah impiannya ya buat apa bangun rumah lagi kan gitu nah gitu ya maksudnya kan kalau disebut inventaris ya nggak inventaris juga tuh nanti kedepannya kalau emang ini kejadian meskipun mustahil kejadian semua orang udah punya rumah inventaris dari Hongkong bos semua orang udah punya rumah inventaris dari mana mau dijual ke siapa iya ya mungkin ya kendalanya disini ya kurang transparannya masalah teknis kalau menurut gue teknisnya ya nggak jelas juga ini maunya gimana kan gitu oke lah kita yuran oke yuran ya bukan tapi yuran lah gitu kan wah saja kan yuran gotong royong lah gitu kan udunan 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 hidup mau udunan hidup mau udunan hidup mau udunan hidup mau udah udunan nah gimana gini juga udah uyuhan nah oke lah kita yuran nah ini ini teknisnya nih gimana jelas atau tidak oke seperti katakanlah BPJS ya walaupun BPJS juga banyak kendalanya gitu kan dan banget ya begitulah lu di kesehatan lebih tahu lah kan gitu nah tapi jelas kan programnya gitu kan ketika lu dapat penanganan bonata lu sakit ada paskesnya jelas paskesnya tuh puses mas ini atau ke klinik ini atau rumah sakit ini sedangkan tapera oh gue perum ini enggak ya iya kan harus ada paskesnya juga ya dibaratkan gitu ya harus ada paskesnya anak-anak orang bandung ngetekan di mena gitu kan gitu kan seperti gue nih udah yuran nah dipotong terus ketika gue pengen rumah kan harusnya terdaftar paskesnya dibarat tuh perumahan mana atau perumahan Sumarekon gitu kan atau perumahan mana kan jelas kalau gitu kan ini pada faktanya kan gak jelas iya ya kita berbicara yang sudah-sudahlah ketika nge yang sudah berjalan kan di PNS sudah berjalan tuh kan program ini program tapera ini tuh ini kan udah berjalan kan pada faktanya kan ada banyak kendala juga disana ya contohnya seperti ya udah pada meninggal pensiunannya kan itu kan uangnya dikemanakan kan gitu oh gak jadi waris iya katanya sih gak gak jadi waris katanya kalau gak salah sih gue gue baca-baca itu gak ada justru itu jadi problem kan gitu pada hak-hak-hak pada yang punya hak waris itu mengugat kok ada mencium-mencium agak gimana gitu ini ada bau-bau agak kebusukan-kebusukan yang sempat ya mungkin tapera ini jadi lahan becek yang perlu digarap gitu lumayan lumayan lah becek dikit ya kan maksudnya ya udahlah masyarakat itu kan udah menderita sekarang ya maksudnya menderita kan ya cari kerja susah mau buka usaha kecil-kecilan yang belinya gak ada gak ada yang kerja gitu kan mau buka usaha gede ya resikonya gede juga belum beling belum jaminan belum lain-lain bukan jaminan belum resiko ya sekarang ditambahin beban harus ya yang karyawan ya harus dipotong ya oke lah emang cuman 3% cuman 3% cuman ya katakan nah jenilah kayak lu gua gitu kan buruh kita gak punya penghasilan dari luar kemudian kita juga cuman ngandelin dari kerja doang udah dipotong BPJS ketengah naga kerjaan dipotong BPJS kesehatan belum arisan belum kooperasi belum cicilan motor belum cicilan motor belum bang emok bang sila bang sila bang sila terus apa ditambah sekarang tapera pajak dan sebagainya pajak dan lain-lain gitu kan ya gimana mau sejahtera masyarakat gitu bro ya kalau memang ya ya aneh kan lah kalau memang tujuannya pemerintah itu ingin membangunkan rumah masyarakatnya sebenernya gak perlu tapera ini sebenernya tinggal murahin aja harga tanah dan rumahnya gitu bener-bener sebenernya sebenernya menurut gue tapera ini gak gak penting-penting amat sih yang penting itu kan sekarang itu kan yang dibutuhkan itu lowongan kerja gimana tuh 10 juta ya anak muda itu nganggur mau dikemanain padahal itu kan generasi-generasi yang memang usia produktif kan ya usia produktif lah gitu umur 20-an lah rata-rata itu kan produktif mau dikemanakan kan gitu rata-rata kan memang nganggur contohnya sekemarin lihat itu apa di warung sebelak tuh yang ngelamar oh itu warung sebelak kalau kalau garmen masuk akal dan sebagainya yang udah punya nama ya masuk akal ini warung sebelak itu sampai ratusan sampai ribuan yang mau ngelamat padahal cuma warung sebelak sampai gue buka lagi gitu warung sebelak buka lawongan buka lawongan untuk warung sebelak roda sendiri meja sendiri modal sendiri hasil bagi 50% jadi logikanya dimana ini pemerintah ini logikanya dimana coba kita itu dipotong dipotong buruh-buruh itu dipotong mau dipotong itu sedangkan yang kerjanya juga gak ada yang pada nganggur gitu jadi kan ya maksudnya jadi ini ada proyek apalagi bro ya sorry sorry ya kalau kita itu kan tadilah kurang lebih ke 100 sekian ke 100 triliunan lah mungkin ya kurang lebih kalau salah sorry 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 ya gue bukan ahli matematika juga ya maksud gue ya kebanyakan gitu kan perbulan 100 triliun kita gak tahu uangnya dikemanain gak dijelasin juga kan uangnya mau dibangun atau disimpan atau dibikin investasi bodoh iya kan gak tahu juga atau mau disunat iya wanya sunat soalnya kan banyak-banyak yang belum sunat juga ya pasti kan angka kelahiran naik telun gitu maksudnya harus ada yang disunatan sunatan masa 100 triliun ya maksudnya kan sunatan apa tuh 100 triliun ya maksud gue kan ini mau gimana buat apalagi segera gitu gitu kan ya kalau jelas lah katakan dibikin rumah tapi kalau dibikin rumah juga gak adil karena gak mungkin semua orang dapat dalam waktu serentak ya itu sih kalau didata lagi katakan lo belum punya rumah gue punya rumah didahuluin gitu kan didahulukan soalnya memang kan gak punya rumah ya mereka juga yang udah punya rumah kan tetep dipotong ya tetep masih menurut gue tetep gak adil enggak sih emang emang gak bersurut sih papera ini emang gak jelas gitu kan jadi yang maunya pemerintah itu apa sih gitu maksain kan sebenernya gak perlu-perlu juga sih sebenernya sebenernya banyak lah yang emang urgen-urgen yang harus di utamakan lebih iya lebih urgen lah gitu kan sifatnya gitu kan lapangan pekerjaan pendidikan dan kesehatan kan banyak gitu kan korupsi juga kan korupsi juga belum beres-beres beres-beres kan itu mau gimana kan daripada atau memang mau cari lahan lagi cari lahan buat perumahan cari lahan bener membuka lahan gitu kan soalnya udah level up mungkin kemarin udah paling tinggi jadi sekarang mau tambah tinggi lagi oh memacakan rekor iya kan lahannya udah benang nih kan gitu iya sekitar harganya lahnya tuh 200 iya sekarang mau buka lahan lagi lebih tinggi kayaknya iya wabangnya iya nah gitu nih bro emang emang kocak negeri ini lah iya di konoha Indonesia enggak Indonesia bagus iya bisa ya indonesia bagus alamnya iya ini alamnya alamnya bagus SDM nya juga bagus cuman di perburuk iya tapi itu kan hanya di tapi keburukan itu adanya di negeri konoha kalau nggak salah itu planet itu planet name yang dikuasai sama sembilan naga sembilan naga iya itu kan senlong senlong kan kalau denaga normal itu tujuh bulan naga kalau ini sembilan naga lebih lebih OP oh gitu di negeri konoha kayak gitu lebih OP kalau senlong nya kayaknya ekor tiga kayaknya ekor sembilan soalnya gini loh kan kalau senlong itu punya kekuatan buat ngasih ngabulin permintaan apapun nah kalau senlong yang sembilan naga punya kekuatan buat menghilangin kriminal segede apapun ya udah lah udah lah yuk ah thank you bro hehehe ya pulang dulu bahaya hehehe